Mapak berak-berakan meling milangkala ke 208 kota Bandung, wali kota Bandung babarengan jengreng-reng anana, nyorang ziarah ke makam karuhun Bandung, selesai jina ke makam Raden Adipati Wiranataku Sumah II, atau anuluih kawentar dalam kaum, minangka paneratas kota Bandung, keringalakonan tabur bunga, sarta pangeling-ngeling kanajah sakaruhun pamingpin kota Bandung, jaman bihari. Makam Paneratas Ngadegna Kota Bandung, Raden Adipati Wiranataku Sumah II, pernah na di jalan dalam kaum, tebeh kidulen Masjid Raya Jawa Barat, Kota Bandung. Wali kota Tursakumna Reng-Rengan Pamarentahan Kota Bandung, timimiti camat, tepika anggota dewan, ngalakonan ziarah ke makam karuhun Bandung. Eta ziarah teh mengurupa tradisi, anu dilakonan meh Saban Mapag Poyan Milangkala Kota Bandung, anu dipeling tanggal 25 September. Di Natahun Iye, Kota Bandung nincak umur 208 tahun. Di Namprona, R.A. Wiranataku Sumah, mengurupa Bupati Bandung Kaopat. Satu tas di dalam kaum, rombongan nulikin ziarah nakamakam karuhun Bandung sejenak di Astana Karanganyar, anu jadi tempat pangererahan pamungkas Bupati Bandung Bihari, kasus pahlawan nasional Wanoja, Raden Dewi Sartika. Hari ini kita, Kota Bandung, Kota Bandung, dalam durunuh setahun sekali, kita punya tradisi, bersejarah, makam-makam melukur, pendiri Kota Bandung, biasa dilaksanakan, menjelang, puncak hari jadi Kota Bandung. Alhamdulillah kita tadi sudah bersejarah ke dalam kaum, dan juga sekandat tanah ini, yang mudah-mudahan saja, bukan hanya sekedar kita menghormati mereka, dan terus mendoakan mereka, karena mereka sudah berjasa, yang mengatasi mereka, menjelang, Kota Bandung, kita melawat dan mengurusnya, sampai STP Kota Lekita Hari ini. Wali Kota Bandung, PPJ, Kasakum Nareng-Rengan Eksekutif Turta Legislatif, seakan bisa nulikan perjuangan Bupati Bandung, Anuboga Karab, mengarah harjakan warga Kota Bandung. Jaga etat tradisi, ziarah kamakam Karuhunte, diberharap bakal dilakonan, salah lawasna. Yuwana Kurniawan, Bandung TV